Setelah mengidentifikasi masalah, langkah berikutnya adalah menganalisis akar penyebabnya untuk menemukan solusi yang efektif. Akar permasalahan tidak selalu terlihat jelas. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah. Penting untuk membedakan antara gejala dan akar masalah. Fokus kita adalah menemukan penyebab utama yang memicu masalah. Metode analisis seperti root cause analisis akan membantu kita mengidentifikasi sumber masalah yang mendasari. Mengapa masalah ini muncul? Pertanyaan ini adalah dasar dari proses analisis akar masalah yang mendalam. Dalam pembelajaran virtual, masalah bisa muncul dari faktor teknis, desain pembelajaran, atau interaksi sosial. Analisis akar permasalahan membutuhkan pendekatan sistematis, termasuk mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan. Penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif. Masalah yang sama mungkin memiliki akar yang berbeda bagi setiap siswa. Gunakan teknik FIMA-WISE untuk menggali lebih dalam dan memahami penyebab utama masalah yang muncul dalam pembelajaran virtual. Dengan menganalisis akar masalah, kita dapat mencegah masalah yang sama terulang kembali di masa depan. Penting untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan akar permasalahan. Luangkan waktu untuk memeriksa semua faktor terkait. Kita juga akan melihat bagaimana faktor eksternal, seperti kondisi rumah atau lingkungan belajar siswa, memengaruhi masalah. Menggunakan alat analisis visual seperti diagram ikan, isikawa, dapat membantu memetakan penyebab masalah secara jelas. Data yang diperoleh dari survei dan umpan balik siswa, memainkan peran penting dalam menganalisis akar masalah. Setelah mengidentifikasi akar masalah, langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi berbagai solusi yang mungkin untuk mengatasinya. Kolaborasi dalam tim juga penting selama analisis. Perspektif yang berbeda dapat mengungkap akar permasalahan yang tersembunyi. Kita harus menghindari asumsi tanpa bukti. Analisis yang akurat didasarkan pada data yang konkret dan relevan. Setelah penyebab utama ditemukan, kita bisa lebih fokus dalam menciptakan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Analisis yang mendalam memerlukan evaluasi terus-menerus. Mungkin ada akar masalah yang baru terungkap seiring waktu. Menganalisis akar masalah akan memperkuat kemampuan kita untuk memecahkan masalah dengan lebih efektif dan efisien.